Setelah panjangan, duduk bergila, niatkan di dalam hati Meminta kepada Tuhan yang maha kuasa Agar dibukakan pintu atau mata batin indera ke-6 panjangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu dan Salam Sejahtera buat kita semuanya Senang sekali kita masih bisa bertemu kembali bersama dengan saya Simba Tentunya di channel kesayangan kita Pada kesempatan video kali ini Simba masih akan menyampaikan Membah tentang bata cara membuka mata batin Dan pada kali ini dengan metode Masuk ke dalam alam bawah kadar Dengan metode ini bisa dilakukan oleh panjangan semuanya Tanpa melihat apapun agamanya, suku ras dan lain sebagainya Jadi semua orang bisa melakukannya Karena membuka mata batin memang tidak mudah Untuk itu pentingan harus yakin dan dengan kekuatan tekat yang bulat Juga berlatih secara kontinu terus-menerus sampai dengan bisa menguasai atau bisa membuka mata batin tersebut Baiklah untuk penjelasannya silahkan simak ini video sampai selesai Dan tentunya jangan di skip Agar bandingan paham dan bisa mengikuti Yang namanya alam bawah sadar itu bukan alam yang sadar Akan tetapi juga alam yang bukan tidak sadar Nah, cara memasuki alam bawah sadar Yaitu tidak cara bermeditasi Atau disebutnya juga semedi Tata karanya Panjangan duduk bersih Di suatu ruangan Dan ini kalau untuk lebih bagus waktunya penjelasan Setelah orang-orang sudah tidur Jadi sebaiknya setelah 4 jam 10 malam Karena pada jam tersebut orang sudah pada tidur Suasana tidak hening dan bumi Sehingga panjangan di dalam berlatih untuk membuka mata batin ini Bisa fokus dan hening Karena ini bisa dilakukan oleh siapa saja Tanpa melihat sama pun agamanya Strukturasnya dan sebagainya Jadi tata karanya Setelah panjangan Duduk bergila Niatkan di dalam hati Meminta Kepada Tuhan yang maha kuasa Sesuai dengan kelihatan Agar dibukakan Pintu Atau mata batin indera kena panjangan Nah Untuk fokus Yang pertama Pikiran peningan Jangan memikirkan hal-hal dunia Jadi peningan harus fokus Pokoknya peningan jangan memikirkan Istri, keluarga, anak, pekerjaan Ataupun bahkan memikirkan hutang Tinggalkan dulu pikiran-pikiran itu Jadi duduk, bersilas, mati, fokus Dan mata panjangan Seolah-olah melihat Dan fokuskan Penglihatan peningan itu di Tengah teras ini Ini namanya Kakra akina Antara kedua alis Jadi dengan memegangkan mata Peningan fokus Seolah melihat Nanti akan timbul bayangan-bayangan Bisa warna-warni Warna bayangannya bisa apa saja Bisa merah, putih, hijau, buning Dan lain sebagainya Dan bayangan tersebut biasanya Datang, hilang, datang, hilang Begitu Dan setelah Anda mendapatkan bayangan Yang Anda sukai Ikuti Di dalam sebagi panjang itu Seolah-olah mengikuti bayangan Yang peningan-sukai tadi Dengan melihat Dalam menggunakan mata tadi Ikuti Tersebut bayangan yang Anda sukai tadi Nanti peningan akan dibawa Ke salah satu Titik Yang peningan belum pernah melihat sebelumnya Dan tidak ada di dunia ini Di dalam hal ini Peningan yang bisa merasakannya sendiri Yang bisa mengetahunya sendiri Apakah peningan sudah bisa Menggunakan mata faksin Betul dan belum Jadi lakukan Latihan ini Berulang kali Fokus Sakit Dan Jangan Mudah menyerap Sampai dengan Jangan Menerakai Atau Sampai dengan Terbuka Matabatin Panjang Itulah Datang-sampai Membuka Matabatin Atau indera 6 Dengan metode Masuk ke dalam Alam bawah Tandar Yang Cara melakukannya Yaitu Di antara Bersemati Atau meditasi Kalau Peningan kurang jelas Ada yang mau Dipanyakan Silakan Menulis Di dalam kolom Komentar Atau mungkin saja Ada pengalaman Yang mau Panjirat sampaikan Silakan Menulisnya Di kolom Komentar Tersebut Demikian Video Dan simpah Kali ini Semoga Bermanfaat Dan bagi Penjalan yang Masih berhati Untuk Membuka Matabatin Terus Jangan Putus asa Lakukan Sampai Penjalan Tetapi Apanya Penjalan Inget Sekian Wassalamualaikum Wabarakatuh Wabarakatuh Selamat menikmati